Intro Gerakan perempuan nelayan di Desa Moro Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini jadi salah satu pencetus pengakuan profesi perempuan nelayan. Setelah bertahun-tahun berjuang, identitas dan profesi mereka diakui sebagai perempuan nelayan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara, yang turut mendampingi perjuangan mereka, menegaskan tak ada pengakuan, artinya tak ada skema perlindungan dan pemberdayaan untuk perempuan nelayan. Kenapa penting pengakuan profesi mereka? Karena jika mereka diakui sebagai nelayan dalam KTP-nya ataupun dalam catatan administrasi lainnya, mereka akan mendapatkan bantuan dan fasilitas dari pemerintah. Kiara melihat diskriminasi perempuan nelayan bahkan terlihat dari bagaimana negara mendefinisikan nelayan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam disebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam Undang-Undang tersebut, perempuan ditempatkan sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, bukan sebagai identitas yang berdiri sendiri. Yang menjadi bias di dalam Undang-Undang itu adalah perempuan nelayan diidentikan dengan internal rumah tangga, rumah tanggaannya, bukan sebagai profesi yang juga melaut ataupun mengelolah si lautnya. Keberadaan perempuan nelayan tak bisa dipandang sebelah mata. Hasil riset Kiara, perempuan nelayan berkontribusi terhadap 48 persen pendapatan keluarga nelayan. Mereka ini, dalam rantai produksi perikanan ini, mereka memiliki peran yang sangat komplek. Harusnya negara datang untuk mengakui mereka ini, bukan mereka yang minta pengakuan ke negara. Kiara tak mengada-ngada. Indonesia sebagai negara anggota Badan Pangan Dunia, telah menyepakati pedoman internasional petunjuk sukarela untuk menjamin perikanan skala kecil. Pedoman ini mewajibkan negara mengutamakan keadilan gender, karena perempuan nelayan punya peranan penting, serta menjamin hak-hak para perempuan nelayan. Kiara yang sudah 10 tahun berjuang mengupayakan pengakuan perempuan nelayan, hingga kini masih dalam proses pendataan perempuan nelayan. Adakah Kementerian Kelautan dan Perikanan mendata perempuan nelayan? Yang saat ini kita sudah masukkan basis datanya secara lengkap, ini ada kurang lebih 829.974 orang nelayan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah yang nelayan perempuannya kurang lebih 15.793, atau 1,9 persen. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut, hingga kini mereka telah menyalurkan lebih dari 3 juta kartu kusuka sebagai identitas pelaku usaha Kelautan dan Perikanan. Dari jumlah itu, hanya 0,5 persen atau sekitar 15 ribu kartu dimiliki perempuan nelayan. Terkait dengan kusuka, kita sebetulnya secara intensif melakukan dari ketahun-ketahun. Namun memang karena nelayan ini tersebar, sangat tersebar di berbagai wilayah, dan kemudian wilayah ini juga sebagian ada yang terpencil, dan seterusnya. Ini yang menjadi salah satu kendala kita untuk seluruh nelayan ini bisa masuk ke dalam kusuka. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim, telah memberikan sejumlah pendampingan untuk perempuan nelayan, salah satunya dengan program diversifikasi usaha. Nah, di dalam Pak Arus Taman Gender ini, kita memiliki berbagai program yang khusus kita sasar adalah perempuan-perempuan nelayan. Baik itu perempuan yang menjadi nelayan atau bekerja di sektor unumnya, maupun wanita-wanita nelayan yang bekerja di sektor hilir untuk membantu mata pencarian dari nelayan. Jadi kalau misalnya kita melakukan bimbingan teknis dalam bentuk pengolahan ikan, maka nanti di saat yang bersamaan kita membantu sarana-parasarana untuk pengolahan. Pemerintah mengakui, program perempuan nelayan belum merata, karenanya Kementerian Kelautan dan Berikanan berusaha menjaga keberlanjutan program. Bagaimana agar upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ini terlembagakan, kemudian nelayan, baik itu nelayan laki-laki maupun perempuan bisa terus sustain, mengembangkan kelembagaan usahanya, bahkan dari kelompok usaha bersama yang ada, dari kelompok-kelompok yang belum berbadan hukum bisa mengembangkan kelompoknya menjadi kooperasi, berbadan hukum, bahkan membentuk korporasi. Tak adanya pengakuan membuat perempuan nelayan luput dari kebijakan. Padahal, mengingat peran pentingnya, perempuan nelayan seharusnya jadi kelompok yang diperhitungkan untuk mewujudkan ekonomi biru.